Kita akan membahas game The Little Last Memories Saya sudah coba main dari kemarin Padahal saya coba ingin main di PC ya Tapi kok nggak bisa dibuka? Nah untuk main di sini, Dolor nanti ikuti saja tutorialnya ya Saya nggak akan bahas tutorialnya Karena nanti videonya akan terlalu panjang lor Tapi saya akan membahas langsung cara cuannya Dan langsung ke menu-menunya Biar Dolor paham poin-poinnya Untuk awal-awal pasti Dolor akan punya 4 hero ya Dan 4 hero itu nanti bisa Dolor kembangkan dengan melakukan gaca Gaca itu di menu gaca Di sini di bawah ini ya ada menu gaca Nanti pasti waktu Dolor main pertama kali akan dapat 10 kali gaca Premium gaca ini dapat 10 kali Tinggal gaca 10 kali kalau beruntung dapat yang ungu atau epic Nah misalnya ya Kita kalau mau main kan nanti akan dihadapkan ke tampilan hero kita Maksudnya hero yang masuk dalam daftar team kita Nah nanti tinggal di klik aja kayak gini Dolor tinggal pilih ya Mau hero yang mana Yang ungu ini adalah yang paling bagus Yang saya miliki dan saya ketahui Mungkin kalau yang legendary itu Yang kuning ya Levelnya bisa mencapai di atas 50 Di pojok kanan atas ada tulisan level Kalau ungu sampai 50 Kalau hijau sampai 30 Nah kalau yang biru itu rare ya Anggaplah aja rare Itu sampai 40 Yang hijau itu uncommon sampai 30 Yang epic sampai 50 Anggaplah itu epic ya Kalau Dolor beruntung nanti pasti dapat yang hero epic ini Jadi nanti Dolor tinggal pakai aja ya Tinggal klik Nanti mau pakai hero yang mana Nanti tinggal klik transfer pojok kiri bawah Nanti ada equipment Nanti Dolor kalau main pasti punya Tinggal di klik aja equipment Nanti bisa klik update Equipment di pojok kiri bawah Diklik aja nanti pasti terpasang otomatis Hero yang kita pakai itu nanti yang Sini ya Yang nomor 2 dari kiri 1 2 dari kiri ya Itu hero utama Yang lainnya itu hero Bantu-bantu saja lor Tapi kalau punya epic semua Itu cukup bagus ya Apalagi kalau punya healer Lalu punya magic juga Itu cukup bagus lor Nah langsung kita coba Untuk ke Cara cuannya Disini ada Info cuan Yaitu bagaimana cara cuan Geek token Ada 2 Pembagian ya Mereka yang punya NFT Dan mereka yang tidak punya NFT Mereka yang tidak punya NFT Yang ini Mereka yang punya NFT Atau NFT ownership Yang ini Nah Dolor Kalau memang gak punya NFT Berarti fokusnya yang disini Yang disini ya Arah sini Yang ini gak usah Terutama yang PVP Daily juga ini gak usah Bedanya itu apa? Kalau kita lihat disini Bedanya adalah Mereka yang punya NFT Akan bisa dapat Geek box Yang isinya adalah X-Geek Nah X-Geek ini nanti bisa Ditukar ke Geek token Kalau yang gak punya NFT Mereka akan dapat Engrave box NFT only Jadi Dolor gak akan dapat X-Geek Cuman dapat NFT doang Termasuk yang PVP Atau Gull vs Gull Dolor gak akan bisa dapat Geek box Tapi Dolor tetap bisa dapat Reward pool Dari X-Geek ini Waktu saya baca Ini katanya lebih besar Daripada yang dapat Geek box Reguler Cuman masalahnya adalah Ini kumpulan hadiah Dari mereka yang Men spend Atau menghabiskan X-Geek Di dalam game Nah pertanyaannya Apakah nanti Berarti PVP nya Atau Gull vs Gull Ini butuh X-Geek Untuk bisa main Saya belum bisa menjawab Dolor Soalnya saya sendiri Menunya belum kebuka Ada banyak menu ya Dolor bisa cek aja Banyak menu Di menu pocok kanan atas Ada beberapa menu Yang masih kekunci Punya saya Mungkin aja nanti ada PVP sama Gull vs Gull Yang belum kelihatan Jadi Untuk sekarang Dolor kalau memang Fokus tanpa NFT Dolor hanya bisa Di engrave box NFT only Untuk PVP sama Gull vs Gull Kita simpen dulu Berarti Setelah itu kita ke Land Dungeon sama Bolt Mode Untuk Bolt Mode ini Kita bisa lihat Di gamenya Kita klik ya Di bullet bullet Lalu ada Bolt Mode Kalau saya lihat Bolt Mode ini Seperti Dungion ya Atau Dungeon Disini nanti Ada kayak story Sebenarnya lor Jadi Bolt ini Kayak story Ada story Yang harus kita Selesaikan Dan wajib banget Nanti dulu lor Waktu awal-awal itu Akan ada di gate 1 Gerbang 1 Setelah itu Terus main ya Terus selesaikan Terus Sampai Mentok Powernya mentok Karena setiap Build ini Atau setiap Story ini Atau setiap Dungeon ini Kan ada storynya ya Ada team Combat Power Jadi ada minimal power Untuk Dolor Biar bisa Mengalahin musuhnya Maksudnya ini Rekomendasi powernya Biar Kamu gak kesusahan Maksudnya kayak gitu lor Nah disini nanti Dolor tinggal selesaiin aja Di tutorial Pasti Dolor paham ya Kan ada kotak-kotak tuh Kotak-kotak nanti Dolor tinggal pilih Mau ke kanan Atau mau ke kiri Nanti intinya Akan ke ujung Ke boss utama Nah Dolor Harus bisa sampai Di boss utama Jangan sampai mati Biar Dolor bisa Dapat Engrave box Ini Semoga Dolor paham ya Karena di Engrave box ini Dapatnya ya Disini Kalau Dolor Menyelesaikan Story Atau dungeon ini Atau di Build mode Kita liatnya itu Dari build mode Menu ini lor Disini ya Nah nanti keliatan Kalau Dolor rajin Pasti akan kebuka Menu ini Apalagi kalau udah Masuk normal ini Udah Berat banget sih Soalnya di story aja Ini power 3300 Agak susah lor Makanya memang harus Bener-bener Rajin main Cari equipment Biar bisa naikin Power hero kita Nah nanti Kalau Dolor Dapat Engrave box itu Engrave box ya Yang ini nih Disini nanti akan Kelihatan langsung Diklik aja Nanti akan Kelihatan disini Dolor kalau punya itu Kalau punya langsung Diklik Open aja Nanti akan butuh Beberapa menit ya Tergantung dari Boxnya Kalau boxnya Bronze Kayak saya ini Cuman 20 menit Untuk buka Kalau yang silver atau gold Mungkin bisa jam-jaman Jadi jangan sampai Dibiarin Biar gak ngendap Kuatinnya nanti Terlalu penuh Soalnya slotnya Terbatas Saya akan coba ya Buka Dapat apa Nah ini kan Dapat equipment Equipment Saya ada salah satu contoh Equipment yang bisa Dijual Kebetulan saya dapet tadi Di menu marketplace ini Akan keliatan Contoh saya ya Kan tadi udah jual ya Saya sudah jual tadi Untuk coba-coba Disini nih Nah ini Ada kayak Garis merah Nah ini nanti bisa kita jual Untuk dijadikan X-Geek Cuman ya Cuman loh ya Cuman masalahnya Saya coba cancel dulu Setelah cancel nanti Dolor langsung ke Box ya Ke inbox Sorry Ke inbox Soalnya harus di collect manual loh Nah kayak gini ya Jadi nanti Equipment yang bisa dijual itu Yang ada gambar merah Kayak gini Terus ada logo marketplace Kelihatan ya Terus disini juga ada Logo wallet kita Nanti sekalian kita bahas Walletnya ya Kayak gini loh Ini yang bisa kita jual Dan ini yang kita Dapatkan nanti Dari Membuka Enggraf tadi Nah tadi kan Saya ingin kasih tau Yang jual ya Saya coba jual lagi nih Item saya Soalnya disini kan Tulisannya itu Kita dapat Geek ya X-Geek ini Tapi kalau kita Masukkan disini Kita itu dapatnya Bukan X-Geek loh Nah kita masukin dulu Harganya Saya coba Masukin 9.000 Nah dulu bisa lihat Listing price nya ini 9.000 V nya nanti 450 Dan nanti kita Dapatnya itu Logiko ya Bukan Geeks You will earn Logiko as sales revenue After selling Red frame item Nah ini Red frame item Kita dapatnya itu Logiko Bukan X-Geek Ya jadi pertanyaannya Berarti kita itu Bisa dapat X-Geek Atau enggak poh Nah ini yang Masih saya cari ya Apakah logiko ini Bisa ditukarkan ke X-Geek Saya juga Belum nemu infonya Tapi saya khawatirnya Nggak tau ini bug Atau logiko Cuman saya harus Jelaskan ini Biar Dulur Nggak kecewa dulu Soalnya kan Game nya baru Release Jadi Dulur Harus coba Mainin dulu Cek dulu Mungkin aja nanti Akan ada update terbaru Termasuk NFT Doll Dan lain-lain Di Bullet Mode ini Dulur bisa dapat Doll ya Jadi bukan hanya Equipment NFT Tapi Dulur bisa dapat Doll NFT nya Jadi karakter hero NFT nya Itu bisa Dulur dapatkan Nah kalau kita lihat disini Itu ada tulisannya ya This extremely valuable item Dapat NFT doll Atau NFT equipment Di engraved box Tanpa syarat NFT Dulur bisa dapat NFT doll Atau NFT equipment Nah nanti Dulur itu Bisa dapat Rare drop Di Bullet Mode ini Tapi harus yang gold Sama silver Biar dapatnya itu Yang bagus Nanti baru bisa Dijual Belikan Tapi Untuk Bisa Membuka Engraved box ini Dulur harus Punya X-Geek ya Jadi X-Geek nya ini Dibutuhkan untuk Buka Engraved box Yang gold Sama silver Nah ini Dulur harus Paham dulu ya Biar nanti Nggak kaget Apakah worth it Ya kalau dapatnya Dolls Atau NFT Yang harganya Mahal di market Wajib banget ya Mending langsung Dibuka aja Nanti bisa dijual Belikan Kalau nggak laku Ya Dulur mainin Kan lumayan Kalau dapat doll Dollur berarti Bisa masuk Di bagian yang Bullet mode Nanti main Yang story Dolur bisa dapat Geek box ini Jadi Nanti fokus Geek box Daripada yang Jual NFT nya Itu terserah Dolur-Dolur Mau pilih yang mana Untuk land Dungion ini Nanti saya coba Cek lagi Soalnya kayaknya Menu saya belum Kebuka Untuk sekarang Bullet mode itu Yang paling penting Dan Dolur bisa Fokuskan ya Biar power Dolur nanti Naik dulu Agar nanti Bisa bersaing Di PVP Atau di land Dungion ini Setelah itu Di bagian wallet Di sini Di wallet Dolur nanti Tinggal login aja Pakai akun google Nanti diarahkan ke google Pilih emailnya Dan otomatis Dolur akan punya wallet Otomatis Secara otomatis Akan punya walletnya Nah di wallet ini Nanti Dolur bisa Melakukan transaksi Jadi misal Dolur punya NFT Di luar Dolur nanti Bisa kirim ke sini Atau NFT Yang Dolur dapatkan Di sini Bisa Dolur Kirim ke wallet lain Termasuk Geek token juga Di sini Yang di jaringan Geek Sama di jaringan Oasis Kesimpulannya Game ini Butuh waktu Untuk main Karena gak bisa Sehari Dua hari Terus cuan Itu butuh waktu sih Terutama untuk Build mode Apalagi kita tahu Di sini Untuk Build modenya ini Ada banyak Tingkatan ya Story mode itu Masih dasar banget Biar kita bisa Naikin level Baru nanti Naik ke normal mode Hard mode Kemungkinan di situ Yang rewardnya Cukup gede Terutama yang gak punya NFT Bisa dapat NFT Dari sini Nanti bisa dijual Belikan ya Kalau masih bingung Nanti tinggalkan Jajahnya di kolom komentar Kalau punya pertanyaan Monggo Tinggalkan jajahnya Di kolom komentar Nanti saya coba Mainin dulu ya Cuman gak tahu tuh Nanti kapan saya update lagi Soalnya memang Butuh waktu Untuk mainin game ini loh Secara umum Gamenya seru Tapi gamenya Menurut saya Cukup berat Habis saya sendiri Di game-game lain Biasanya gak panas Bahkan gak pernah ngelak Tapi disini Agak ngelak Ya gak tahu kenapa ya Kalau Dolor Mainin game ini Gimana Lancar atau enggak Sekian Maturnu Bonus bagi Dolor Yang Belum skip video ini Kita cek menu Eksplorasi Ini menu wajib Menu penting Fast exploration Disini Dolor Bisa kayak Kayak melakukan swap ya Kayak melakukan story otomatis Atau fast stories Tinggal klik aja Nanti Dolor langsung Dapat rewardnya Sehari bisa sampai Tiga kali Kalau Dolor beruntung Dolor bisa dapat Enggrip box Dari sini doang Gak perlu main Jadi Dolor main story itu Hanya untuk Naikin level storynya Biar lebih tinggi Tapi kalau mentok Dolor bisa Swap disini Otomatis Disini saya langsung Bisa dapat Tiga Enggrip box ya Cuman yang bronze Bayangin kalau Saya sudah di story Level Sepuluh Atau lima belas Mungkin aja Bisa dapat Enggrip box Yang silver Atau gold Karena semakin tinggi Otomatis Dapatnya juga Semakin besar ya Change nya Langsung digas Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati